500 gram kentang kemudian dikukus ini yang sudah dikukus lalu haluskan ya kentangnya setelah halus tambahkan 10 sendok makan tepung maizena lalu aduk-aduk hingga tercampur setelah tercampur tambahkan 1 saset kental manis aduk-aduk lagi hingga tercampur setelah tercampur kemudian ambil setengah sendok pemakan seperti ini lalu bulatkan saya sudah cuci tangan ya seperti ini lakukan hingga adonan kentang habis nah ini yang sudah dibulatkan nah ini yang sudah dibulatkan jika saat membulatkan tangannya lengket diolesi dengan minyak goreng ya supaya pas membulatkannya tidak lengket setelah minyak panas goreng adonan kentang yang sudah dibulatkan goreng dengan api sedang cenderung kecil hingga kecoklatan jangan lupa diaduk atau dibalik supaya matangnya merata ini sudah kecoklatan setelah seperti ini kemudian angkat dan tiriskan lalu goreng lagi adonan yang belum digoreng goreng hingga selesai ya nah ini yang sudah selesai tambahkan bumbu rasa ini saya pakai rasa balado teman-teman bebas mau pakai bumbu rasa apa aja lalu aduk-aduk jika mau dijual ngasih bumbunya saat mau dikemas ya nah ini dia jadi ini namanya pom-pom potato atau pom-pom kentang teman-teman bisa jual seribu tiga atau seribu dua sesuai harga bahan pokok di daerah masing-masing ini tuh rasanya enak banget oke selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba